Apa susahnya sih tinggal ganti dengan bahan-bahan yang halal? Susah Susahnya gimana sih? Gini Kita kasih solusi Esa Mahendra Assalamualaikum Mbak Diri Waalaikumsalam Kemarin sahil, anak radio Sekarang Esa juga anak radio Dulunya Kita kan dulunya sama-sama satu kerjaan Kenapa sih pada mampir, radionya pada bangkrut ya? Bapak jangan terlalu buka dengan hal-hal yang frontal Enggak bangkrut, cuman emang trennya lagi turun Ya gara-gara ini salah satunya Disrupsi ke digital Betul sebuahnya, makanya disini sih yaudah Semua pada nyobain podcast, semua pada bikin podcast Cuma pertanyaannya sama nih kayak hal ke bisnis Semua pada berlomba-lomba pivot gara-gara pandemi Tapi banyak juga yang gagal, Saak Banyak banget yang gagal Nah ini kan lu kan perjalanannya dari mulai lu podcast babibu Iya, gue bikin podcast dulu di pandemi itu mulai naik Guys, jadi Anka, Esa itu temen-temen gue di radio tuh dulu tuh Iya Akhirnya, kok tiba-tiba lu punya Ini restoran Jepang Ini dua loh, Saak Ada dua cabang sekarang, Alhamdulillah Dua cabang ya? Ada dua cabang Sahil kemarin gak gini-gini amat loh, Saak Ya beda lah perjalanannya kan Masing-masing orang punya timelinenya masing-masing, Der Oh gitu Kebetulan kan mimpi gue ternyata ngebawa gue kepada yang dulu gue cita-citakan Nah Ini nih, kenapa ya? Ini kita ngobrol, bentar ya temen-temen Ini menarik, gue punya banyak obrolan sama Esa tuh gini ya Terkadang dulu tuh gue tuh begitu cabut dari radio kita tuh ya 2017 Terus itu tuh gue berpikir bahwa kapan ya gue bisa bangun media sendiri ya Lu punya mimpi itu di kepala lu ya? Iya dong Iya lah pasti lah siapa yang gak ini Karena kan dulu kan kita bertahun-tahun di radio Betul Dan lu juga kan otak salah satunya yang ngebajak gue dari radio yang sebelumnya Itu bagian dari pekerjaan saya dulu Nah sampai akhirnya pas gue cabut, enggak deh kayaknya kegedean nih Tapi gue, ah udahlah gak tau lah Gue bikin martabak gagal Gagal, martabak lu banyak banget cabangnya waktu itu ya Martabak apa waktu itu namanya? Mister Bangka dulu Mister Bangka Enam cabangnya Wow Tutup juga ternyata Selesai Terus toko bayi, baby shop ya Baby shop Tutup juga Saatnya Taichan Taichan Wah gak karuan Yang Turki-Turkian waktu itu apa? Iya Terkilek Terkilek Alhamdulillah saya lepas saham juga disitu Alhamdulillah kemarin aku udah dibajak Berarti momen lu bukan di FNB Iya itu Gitu Tapi ada sesuatu pasti yang lu pelajarin Yang itu bisa lu implement di sekarang yang lu jalani Secara sadar maupun tidak sadar Memang yang pertama pasti campur tangan Allah ya Nah yang kedua kan ikhtiarnya kan itu kadang orang tuh banyak yang gini Mungkin lu bisa Bisa apa ya Bisa semangatin kita bareng-bareng lah Kan ada orang yang Patah semangat di tengah-tengah Kayaknya Udah lah ya Udah kali ya Iya Mungkin jangan-jangan lu selangkah lagi tuh Tau gak hasil lu kayak gitu? Bener Itu terjadi di diri gue Jadi ketika Apapun yang gue lakukan Apapun yang kita lakukan deh Ketika kita punya satu mimpi Ketika kita punya satu tujuan hidup Yang kita mau capai Itu kan ada proses Ada learning prosesnya kan Lu mau jago di bidang apapun yang lu jalanin sekarang Di podcast Lu ngulik segala macem Butuh apa aja ya alatnya Terus lu bikin podcast Terus gak ada yang dengerin Wah iya tuh Lu udah podcast Lu udah Lu segala macem Lu lakuin promosi Lu lu instagram Lu segala macem Tapi kok gak naik-naik juga ya Gitu Lu lakuin apa yang salah Apa yang harus gue lakukan lagi Sampai ada titik lu jengah kan Iya Akhirnya lu memutuskan Pilihannya tinggal dua Lu nyerah Atau masih lu terusin Dengan percaya dengan mimpi lu Oke Ada orang yang nyerah Dan itu gak apa-apa menurut gue Kenapa gak apa-apa? Sah-sah aja men Pilihan hidup Kalau dia gak bisa nafkahin anak istrinya? Ya itu kan pilihan Gak bisa Kan ada pilihan-pilihan itu kan Lu mau ngejar mimpi lu Tapi at some point Lu juga harus realistis Dengan hidup lu gitu Terus udah menikah Punya anak Ada istri yang harus dinafkai Ada anak yang harus disekolahin Lu gak bisa bener-bener Truly chasing your dream juga Gitu Ya gak apa-apa Gak salah kok Oke Gitu Tapi jangan lupa Kalau kata Panji Pragewaksono Mimpi itu tuh ketika lu punya mimpi Mimpi itu dia gak mati Dia cuman pingsan One day dia akan bangun Dalam bentuk penyesalan Nah ketika gue inget itu Gue bilang ke diri gue Gue punya mimpi Dan gue mimpi itu mungkin pingsan Tapi gue gak mau Nanti dia dateng lagi Dalam bentuk penyesalan Makanya gue kejar terus Mimpi gue sampe dapet Gue nyerah der Pengen punya usaha Nyerah Ya kan lu dari tahun 2010 11 Lu mencurahkan bakso Dulu lu punya bakso Jualan bakso Jadi ada momennya gue 6 bulan Dagang bakso Resign dari radio Punya gerobak Jualan bakso sendiri Nungguin Sehari cuman satu mangkok Sedih banget der Dimana di apartemen Eh rusunami Di rusunami di gateway Di daerah celduk Mungkin ada orang celduk Yang tau ya di dalam situ Gue numpang sama nyokap Di depan kolam berenang Tau banget gue beli tuh Warung pagimung Ketika gue lagi kosong Gak ada yang beli Gue bantuin nyokap gue Nganterin galon Gas ke unit-unit Masangin segala macem Dari dateng sore Jam 4 Pulang jam 1 malem Bakso waktu itu Cuman beli ya Ada 2 Yang satu nyokap gue Yang kedua adalah Anka Yang dulu pacaran sama gue Sekarang udah jadi istri gue Cuman 2 deh sehari Orang dalam lagi Orang dalam lagi yang beli Sedih gak loh Karena waktu itu ilmunya gak ada Tapi punya mimpi Mimpi tuh selalu dipatri Gue pengen punya usaha FND Gue pengen punya usaha FND Tapi gue gak tau caranya Gue bisa masak Tapi cuma masak Yang ala kadarnya kita di rumah aja Bukan menciptakan produk Yang bisa dijual Gitu aja Tapi 1 day Gue pasti akan Nyampe ke mimpi itu Entah bagaimana caranya Nah kenapa lo Mencelok-mencelok dulu Sebelumnya bisa gini Oke Lo waktu itu gagal di bakso Lo pasti learning Dan lo belajar dong Evaluasi dong Evaluasi Nah kenapa gak langsung buka Restoran Jepang ini Gak bisa Kenapa Karena menurut gue Timeline-nya memang belum waktunya Tau dari mana Gak ada yang tau Jadi ketika Ketika lo menjalani sesuatu Lo punya mimpi Lo gak akan tau Itu akan nyampe dimana Allah yang tau Oke Tapi lo punya keyakinan itu One day akan sampe One day akan sampe Lo jalanin aja hidup lo dulu Lo ketemu dengan realita kehidupan Lo harus kerja Lo harus cari nafkah Untuk istri dan anak Lo lakukan Ada pekerjaan apa di depan mata Lakukan Gue selesai dari Dari jualan basuh Nyerah Gue kerja di S-Hartware Tau gue Iya kan Oh lo yang selamat datang Nah bukan mbak Anda jangan malu dong Bukannya malu Oh jadi menurut lo yang Enggak dong Yang nyambut-nyambut di depan itu Enggak bagus Bapak jangan ngiring opini ke situ Itu tetap bagus Cuma pekerjaan gue waktu itu kan di head office Cuma kerjaan gue waktu itu bikin event Di head office berarti di kantornya Di kantornya Tapi gue ke Store-storenya S-Hartware waktu itu Oh di kantornya tetap Nyambut direksi datang Tetap Oh iya Ada yang bisa saya bantu pak Saya bosnya Oh iya juga Iya pak maaf Iya bener Gue berikut lo Sebelum ke hits FM ya Iya sebelum Dari setahun Nyerah basuh Nyerah basuh Belum kerja di S-Hartware Di S-Hartware Di retail Masuk retail Orang media kerja di retail Makin jauh lah dari mimpi Ya kan Karena waktu itu passionnya kan media kan Oke Kuliah dulu di media Ngambilnya jurusannya Tiba-tiba ke retail It's okay man Kalau ketika lo ada momennya Lo butuh duit Ya udah jalanin Realite kehidupan kok Gue gak dapetin itu Juga udah nangis-nangis Waktu itu ketika gue diterima Nyokap gue Waktu itu gue udah hopeless kan Udah kadang gila Setiap hari Duit gue dibawa lari orang Hah maksudnya Iya jadi momen itu Ketika jualan bakso itu kan Duit gue dibawa lari orang Puluhan juta Hasil tabungan gue Lah kok bisa Bisnis gelap lah Waktu itu der Hah aku tau orangnya Lagi dicari juga kan Lagi dicari juga sekarang orangnya Udah ketemu belum Gak tau Musisi kan Lu masih dikerucutin dong Oh iya Ya tau deh ntar Gitu Lu mah gitu Kadang lu apa ya Mulutnya tuh Suka apa ya Kalo gue bilang berkata kotor Bukan ya berkata buluk lah Tau Iya omongan lu Iya 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 Omongan lu suka berkata kotor Boleh kita fokus Supaya gak dragging kontennya Oh iya iya Oke Nah lari ke retail Lari ke retail Akhirnya sampai lagi ke media Tapi selalu punya pikiran Gue pengen jadi pengusaha Gue pengen punya usaha sendiri Gue gak pengen kerja kantoran Selalu ada Tapi realita kehidupan Jalanin aja terus Tapi mimpi itu tetap harus ada di kepala lu Sampai lu punya keyakinan Dan sampai ada satu momentum Yang lu tau itu adalah momentum lu Untuk segera bergerak Apa momentumnya? Apakah melulu uang? Enggak Gue resu dibangun gak pake uang waktu itu Maksudnya gak pake uang dalam artian Gak ada modalnya Modalnya tetap ada Tapi waktu itu memang Gue resu tuh gini ceritanya Bulan Februari Januari Bulan Februari 2021 Itu pandem Sorry Februari 2020 Gue sekeluarga bertiga Gue istri gue anak Gue ke Jepang Dua minggu Oke Bulan Februari Ini udah ada podcast babi ibu nih? Sudah Sudah ada Sudah ada podcast Oke Oh iya by the way kan Berarti kan lu bangun podcast sama Anka juga kan? Bangun podcast berdua waktu itu Udah jadi main income gue lah waktu itu Karena waktu itu pengen juga punya cita-cita Punya media sendiri Itu gede banget loh podcast babi ibu Alhamdulillah Walaupun followersnya gak sebesar kasih solusi ya Oh iya dunia juga tau sih Tapi memang Mostly Brand-brand besar waktu itu nempel di babi ibu Gede Gede Jadinya itu jadi main income gue Februari waktu itu Liburan Maret 2020 kan pandemi tuh Udah masuk ke Indonesia kan Gak bisa kemana-mana kan kita Lockdown segala macem Nah di akhir tahun itu Mulai deh tuh Ada inisiasi untuk bikin usaha Karena waktu itu kan usaha kan banyaknya Tiba-tiba orang banyak yang di PHK Punya bikin usaha makanan Jadi Karena gue dan Dan istri gue tuh Suka bantuin promo di Instastory Banyak lah orang-orang yang punya Mulai-mulai ngerintis usaha makanan Itu ngirimin der Itu kulkas tuh sampe penuh Bener-bener sampe yang kita bagi-bagiin ke tetangga Kita bagi-bagiin ke saudara Soalnya waktu itu lu nih jujur ya saya Lu waktu itu cepet banget naiknya Barang sama Anka kan Iya Bedua Terus tiba-tiba Mencuat Bikin podcast Keluarga temanya Dan kenceng banget Kenceng banget Alhamdulillah Ya kadar Allah ya Kalau Baba-bibu kan Iya baba dan bibu Jadi babibu kan Nah itu Nah Banyak tuh Apa namanya Orang-orang yang punya usaha Makanan Yaudah kita bantuin promosiin Segala macem Nah sampe ada satu momen Seru juga ya ketika kita Bisa ngebah Apa Kan kita gak bisa kemana-mana kan waktu itu kan Oke Di rumah aja udah Oke Ada Jadi makanan itu jadi sebuah hal yang simbolik untuk Menyebarin atau ngebahagiin kasih sayang kan Hmm Bentuk perhatian lu ke orang gimana lagi Selain gak ngirimin makanan Ya hadiah Hadiah apa segala macem Nah Ketika konsep itu ada Kebetulan ada juga temen kami yang memang Dia punya produk sushi Oke Ini gue ada produk Dia ngajakin kerjasama waktu itu Oh oke Dia cuma punya menu Oke Dia cuma punya menu Yaudah Ini mau diapain Mulailah di Beberapa bulan di akhir tahun Di 2021 Eh sorry Di 2020 Ngonsepin tuh Gue resu Jadi mulai dari brandnya Kita mau kayak gimana ya bab Anka ngomong ke gue Gue bilang Kalau kita mau ambil opportunity ini Kita jangan sama dengan mindsetnya orang Ketika mulai bikin usaha Walaupun tuh gak salah ya Oke apa tuh Maksudnya Coba-coba dulu aja deh Oh Gitu Kalau memang kita yakin sama produknya Dengan lidah kita Dengan intuisi kita Kita mulai bener-bener serius Nah waktu itu Yaudah gimana caranya Cari nama aja dulu Kita cari nama Udah nama udah dapet Oke Ngapain lagi ya Logo Kalau logo kita pada saat itu Orang Logo pake kanva kan Bukannya salah ya Sekali lagi Pake kanva Karena baru mulai Jadi beli Apa namanya Packaging yang Coklat tuh yang banyak dijual Di e-commerce gitu kan Terus ditempelin stiker Yang logo dari kanva gitu-gitu Kalau kita mau nyoboh dari situ Kita gak ada bedanya sama mereka Diferensiasinya gak ada Oke Di saat banyak orang punya usaha Kita masuk juga Apa yang ngebedain Karena Makanan itu belum masuk loh ke mulut Yang ngebedain itu ketika makanan itu masuk ke mulut kan Iya Kalau kita usaha F&B kan Tapi kan sebelum masuk ke mulut kan ada Apa yang kita lihat Iya dong Itu branding yang pertama harus jelas Benar Logo kita harus benar Packaging kita harus benar Makanya waktu itu Kami nginvestasiin Budget yang lumayan Waktu itu Untuk ngedesain logo Sama packaging Wow Berapa ya sak? Ya puluhan lah ya Puluhan Dari mana? Iya dari Tabungan sendiri Tabungan Gitu-gitu lah disisihin Dari emang kerjaan Bener nih seserius ini nih Ya kalau mau Ayo Kalau enggak Yaudah mendingan gak usah Gue waktu itu berpikir demikian Oke Yaudah akhirnya kita panggil profesional Karena memang gue gak Gue gak ngerti desain Terus dari situ Gue resu itu di breakdown Karakternya Maunya implement Atau beririsan dengan karakternya Anka Jadi ketika Nge-konsepin gue resu ini Benar-benar secara profesional Dan secara serius Kita benar-benar nge-breakdown DNA-nya bisnisnya seperti apa Oke Brand value-nya seperti apa Nah ini nih Ini penting nih Soalnya banyak yang gak ngerti Fokusnya Udah yang penting jalan dulu aja Jalan dulu Enggak salah ya Kalau jalan dulu aja Enggak salah sebenarnya Oke Tapi mungkin kalau dari versi gue tuh Tawakal Terlalu Apa ya Tawakal yang mungkin Agak sedikit keliru Versi gue Kenapa? Karena kan lu juga harus Ikhtiar yang jelas Benar Jangan kayak Udi ntar Gimana Allah aja Iya betul Hasil memang dari Allah Tapi kan Allah kan ngasih kita ilmu ya Ngasih kita otak ya Untuk kita berpikir Untuk kita menganalisa Mengevaluasi Nah itu gue pada saat itu Mulai lah itu di develop Karena kenapa Waktu itu packagingnya harus bagus Gue dan istri gue kan hidup Di dunia sosial media ya Yang dimana orang Kalau dapetin suatu Hadih atau apa Instastory itu udah langsung Kudu Wajib Farduain kan Iya Makasih ya Blablabla Gitu-gitu kan Nah itu First impressionnya harus bagus Oke Gue juga pengen tau Sebegitu pengen taunya juga Gue sama buku yang lagi Lo bikin ini juga Ini tahun lalu juga ini Ini ada hubungannya nih Atau Guresu dan kehidupan lo Dan podcast lo Ada Jadi Gue melihat Kalau dalam perjalanan Hidup kita sebagai manusia itu Ada proses ya Ada proses yang memang kita jalanin Yang gue bilang tadi Lo mau jadi apa sih Lo punya mimpi apa Nah ketika lo punya mimpi Mimpi itu gimana sih Cara dapetinnya Untuk lo bisa Nah Gue gak jelasin di buku Bertumbuh bermimpi ini Kalau namanya lo punya mimpi Itu ada konsep yang namanya Bertumbuh dulu Lo gak bisa ngedapetin Satu mimpi lo Ketika Diri lo tuh Belum bertumbuh Untuk ngegapai mimpi tersebut Gak akan bisa Serius loh Gak akan bisa Gue bisa Ada goresu sekarang Kalau itu jalanin dulu Gimana Mungkin aja gak bisa kayak sekarang Karena proses bertumbuh Gue belum selesai Lo dengan kasih solusi Mungkin lo mengalami fase yang Lo dimaki-maki Sama bos lo dulu di radio Betul sekali Kan udah tau siapa namanya Terus juga pusing-pusingnya Datang setiap pagi Jaman 6 lo udah harus stand by Untuk siaran Hal-hal kayak gitu kan Secara tidak sadar Itu akan ngebentuk karakter lo sekarang Jadi ketika kasih solusi ini udah siap Lo udah siap dengan karakter lo Karena lo sudah bertumbuh Siap ngegapai mimpi lo Kalau lo gak ngalamin proses bertumbuh itu Kasih solusi mungkin gak akan seperti sekarang Oke berarti penting banget pelajarannya namanya Self-development Penting Itu gak kelihatan Self-improvement Bener Lo mau punya bisnis Lo akan fokus pasti di Bisnis plannya harus gimana Capex-nya berapa Opex-nya berapa Iya lagi Kalau lo mau jual makanan Restoran ya HPP-nya berapa Promonya gimana Marketingnya gimana Digitalnya gimana Terus infrastrukturnya Operasional gitu-gitu Lo mikirin itu Memang itu memang harus lo pikirin Tapi at some point lo harus pikirin Yang paling berdarah-darah itu adalah Foundernya Terlepas apapun bisnisnya ya Jadi kalau lo pikir founder apa CEO apa Startup-startup banyak ya Itu bukan buat seru-seruan Bukan buat keren-kerenan Karena dia yang paling berdarah nantinya Dia yang paling pusing Dia yang pulang paling malem Datang paling pagi Untuk apa? Untuk solving problem Semuanya Lo gak hire karyawan yang gak hire Aldan Emang Aldan bakalan mikirin Bisnis development segala macem? Emang dia akan mikirin Biasalah biaya listrik dan lain-lain Mungkin yang dipikirkan adalah Yang penting tiap bulan ada gaji kan Itu dia Dan gak salah Karena karyawan Iya betul Tapi founder Yang merintis usaha tersebut Dia akan memikirin All aspect Itulah makanya gak banyak orang Yang berhasil untuk Menjadi Punya usaha sendiri Karena ketika dia karyawan Dia hanya mikirin Satu atau dua bidang Tapi ketika dia jadi Jadi mulai merintis usaha Dia akan mikirin Segala bidang Iya lagi Kayak gue nih sekarang Gue masih merintis Gue disini sekarang Satu setengah tahun lah Kurang lebih Gue ngurusin apa sekarang? Gue jadi belajar namanya Oh ada namanya pajak restoran Oh ada namanya pajak reklama Hal-hal yang itu ya Yang itu tuh ada di lapangan Pak panas AC-nya kurang dingin Itu gue ngurusin Pak genteng bocor Lalu Itu gue ngurusin Jadi GA disitu? Semuanya der Namanya startup Lo akan Lo gak tiba-tiba Dapat suntikan dana Dari venture capital Lo growing segala macem Ya ada Bisnis kayak gitu Tapi kan balik lagi Lo akan menentukan sendiri Core business lo Akan seperti itu Atau enggak Gue memutuskan untuk Biarkan gue untuk Learning process ini Gue dapetin Bertumbuh ini Gue dapetin Sampai gue bener-bener tau Sudut tiap sudut Bisnis gue tuh Gue tau Jadi gue gak bisa dibawangin orang Satu Yang kedua ilmunya Yang paling bermanfaat Ini sih penting sih Dan ternyata Allah kasih hasilnya Dengan ikhtiaran tepat Satu setengah tahun Dua cabang Alhamdulillah Ajib Alhamdulillah ya Wow Nice nice Nah itu lo tuang disini juga gak? Enggak Chapter Mungkin nanti Chapter di selanjutnya Ini chapter gue Di kehidupan gue yang sebelumnya Kita menurut sedikit ya Kalau gitu Anda udah bilang Chapter kehidupan Sebelumnya Artinya Dengan adanya gue resu Seperti ini Berarti kan Gue resu dijelasin kok Di bagian terakhir Kalau gak salah Oh gitu Ada FNB Tuh Oh ini tentang masalah Disini juga Proses ketika gue Ada cerita tentang gue Kajaiban sedekah Gue ceritain juga disini Oh iya ini belakang deh Hidup itu penuh kejutan Nah pokoknya ini Ini bagian dari Gini Goalsnya ketika gue baca buku ini Apa nih? Itu dulu deh Intinya sih Lo gak ngerasa gak sendiri Oke Lo gak akan ngerasa sendiri Lo ngerasa kalau Hal-hal Atau Segala capek Segala penat Segala masalah Segala hal-hal yang Membuat lo happy Itu ternyata ada orang lain Yang mengalaminya Dan ini untuk Mendevelop lo lebih baik Sehingga lo Tahu arah lo mau kemana Sampai akhirnya lo punya restoran Ini? Iya Salah satunya begitu Oh Ketika gue punya mimpi itu Ternyata oke Berarti gue harus bertumbuh dulu ya Gue gak bisa langsung Dapetin mimpi gue Eh keren Caranya yaudah itu Tapi apakah itu Dengan mudah didapat ya? Enggak bro Capek Tangis Derita Stress Overthinking Overwhelming Semuanya Ini lagi lo jelasin nih Belum kelar Masalah yang satu Gue baca sinual sis dulu ya Penting nih guys Belum kelar Masalah yang satu Udah ada masalah baru Begitu juga hidup gue Masalah datang Silih berganti Mulai dari persahabatan Percintaan Pekerjaan Sampai masalah rumah tangga Semuanya ada Yang namanya hidup kan Kadang banyak bumbu Dramanya kayak Drakor Sayangnya Tampang gue jauh dari Opa-opa Gue jelas dong Saya kan bukan Iya bener Ya ini buku juga salah satu Achievement yang bisa Lu gak akan tau ya Balik lagi Lu gak akan tau Timeline lu Akan sampai mana Tiba-tiba Tawaran untuk nulis buku ini Datang dari Gagas Media Salah satu penerbit Buku besar Oke Gue sampai sekarang aja Pengen banget punya buku Masih deg-degan Tiba-tiba ditawarin itu Datang Terus gue bilang Gue terima gak ya Gue gak punya pengalaman Nulis buku Gue ambil Karena gue yakin Ini pasti bermanfaat Buat diri gue Buat self-development gue Untuk proses bertumbuh Yang akan gue jalanin Entah gimana caranya Oh ini lu bahas sedekah juga nih Bahas Nice Hah? Nikah itu jebakan Nantilah baca aja buku Hati-hati Ini Esa Gue kenal Esa Dari tahun 2010 ya Waktu di tracks itu tuh Saya tau Waktu masih di radio ya Iya Waktu di radio Akhirnya saya hijrah Cabu dari radio Esa juga hijrah Tapi Esa hijrahnya golongan yang mana Saya golongan yang memperbaiki diri saya dulu lah Yang paling penting Ibadah-ibadahnya dibenerin dulu Ya itu penting Solatnya dibenerin Nah itu kan masalah Masalah hubungan kita sama Allah Kan perihal yang masalah Ya akidah Jangan sibuk lah Ngurusin how to How to Nah Balik lagi tadi Der Ketika lu ingin mimpi lu tercapai Itu tuh Manusia tuh Gue terutama ya waktu itu Gue tuh lupa Kalau udah campur tangan Allah disitu Oke Kita tuh manusia tuh selalu fokus Terus kejar apa yang kita pengen ya Kerja segala macem gitu Tapi Ada momennya kita tuh lupa berserah Ada momennya ketika kita lagi stres Kita lupa untuk Untuk mohon bantuannya Sama sang pencipta tuh kita lupa Kita cuma bisa cerita ke temen Gak apa-apa sih Sah-sah aja Lu mau cerita ke temen Ke pasangan lu Ke keluarga lu Gak apa-apa Tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah Enggak Yes Dia cu Orang yang lu ceritain Cuma menjadi luapan dari emosi lu aja Tapi yang bisa nyelesaikan masalah Siapa Ya Allah Iya Lu lupa Bener Gue setuju Tadi Esa bilang bahwa Lupa berserah Karena Islam itu menyerah men Iya dong Islam itu pasrah Menyerah Iya kan Mau lu cerita sama temen Ya udah Tapi lu jangan berduakan Allah tuh Kayak tadi misalnya Esa juga cerita banyak di ruangan saya Waduh Itu udah off the record aja ya Jangan dibuka kesini Intinya Intinya gue pun mengalami masalah Yang temen-temen pun alami Semua sama sih Semua punya masalah Tadi gue bilang kayak gitu Maksudnya cerita ya wajar Standar sih Masalahnya ya Masalahnya apapun itu ya Kerjaan apa segala macem Tapi gue Salute sih Masya Allah sih Apa ya Lu banyak lu lakuin di konten-konten Sampai akhirnya lu punya restoran Dan lebih drastisnya lagi Gue kaget Lu bahas mengenai Halal Halal Itu gimana ceritanya sih Sa Coba kita lihat dong Lihat dong Instagram gue Instagramnya Sa 20 ribu Nah ini Ini Enggak gak Bionya dulu Bionya Oke BNSP Certified Halal Supervisor Boleh Tau gak Sa BNSP itu apa ya Oke jadi gini Ceritanya kenapa gue bisa jadi halal supervisor Jadi sebenernya temen-temen yang lain pun bisa Oke Bisa Bisa Kalau lu pengen punya usaha ya Di bawah kementerian apa ini Ketenagakerjaan Yang luarin sertifikat itu Kementerian Ketenagakerjaan Badan Nasional Sertifikat Profesi ya Kalau gak salah ya Oh oke Nah Awalnya gini der Ketika Guresu itu hadir Ini proses Proses hijrah gue di makanan juga sebenernya Guresu tuh lahir itu kan Januari 2021 Iya Bikin sushi Di mindset gue Karena memang bukan gue yang develop produknya Ya sushi ya Sushi, nasi, ikan Yang supposed to be halal Gitu kan Makanan pada dasarnya memang halal Maksudnya Dari faktor-faktor yang lain ya Kita gak pernah mikirin Kalau ada unsur-unsur alkohol segala macem Itu gak ada kepikiran gue Iya Nah pertanyaan itu datang tiba-tiba dari beberapa Followersnya Guresu Yang nanya Kak pake mirin gak? Pake sake gak? Segala macem Terus akhirnya gue mendiskusi sama Anka Apa ya ini segala macem? Akhirnya kita tanya ke partner Oh ya jelas gini-gini karena memang Resepnya Authentiknya sushi ya Ya pasti akan menggunakan Ingrediens-ingrediens seperti itu Dan kita baru tau Kalau itu Haram sebenernya Oke Karena ada unsur alkohol Ada unsur hamarnya di dalam sana Iya Nah perjalanan selama setahun Tahun lalu ya Terus kita mulai transisi deh Oke deh kita kasih pilihan orang yang gak mau pake mirin Kita bikin produknya terpisah Ada yang pake mirin Ada yang gak Gitu Oke Anda tetap benar mudah-mudah ya Iya Kan prosesnya gitu kan kita Oh iya Belom tau juga Belom tau Secara detail Karena gini Der Buat dari sudut pandang customer Apa susahnya sih tinggal ganti dengan bahan-bahan yang halal? Susah Susahnya gimana sih? Gini Kita ada satu menu Misalnya Resepnya Ini berapa takarannya Berapa mili Ini berapa mili Berapa mili Kita ubah mereknya Atau kita mudah ubah bahan dan mereknya jadi yang halal Rasanya berubah Lah Kan tinggal diikutin aja Sa Gak bisa Apa tadi? Mirin Oke Cari mirin yang halal Mirin apa? Mirin? Entah dulu nih Mirin fundamentalnya dulu apa nih Mirin? Mirin itu bahan campurannya Enggak apa-apa Dia sepert Dia bantuknya kayak Apa ya Kecap asin atau apalah Kurang lebih begitu Bahan bakunya apa itu? Ya bahan bakunya ada unsur alkoholnya sebenernya Selain itu? Selain itu gak ada ya Bahan-bahan lainnya aja Bahan-bahan yang kayak wijen Minyak wijen Itu kan halal Saat wijen Tapi kan ada unsur haramnya Unsur hamarnya Der disitu Iya diganti Maksudnya alkoholnya dicabut Itu tuh udah barang jadi Der Lu kayak beli kecap merek Soang gitu misalnya Itu bahan utamanya itu Itu kompetitornya banget Misalnya Ketika lu merek itu Lu ganti dengan merek perkutut Rasanya berubah Padahal sama-sama kecap Jadi lu gak bisa langsung ganti Oh kecap yang Kecap perkutut halal nih Kita ganti deh Kita gak ganti Rasanya berubah Rasanya berubah Kita jual Dari point of view yang jual ya Bukan dari point of view customer nih Sekali lagi Kita ganti Kita jual lagi ke customer Customer makan Kok beda ya rasanya Terus solusi Rasanya udah gak seenak dulu ya Customer kabur Bisnis kita ambiar Jadi Untuk mengubah Ke halal Itu tidak semudah Tinggal ganti Ingredients halal Ini harus catatan nih Gue udah ngongong dari point of view Yang punya usaha ya Jadi gak mudah Jadi Butuh waktu Untuk riset And development Untuk mengganti Bahan tersebut Supaya Rasanya sama Dan ini lagi lu lakuin Sudah dilakukan Oh sudah Sudah dilakukan Untuk transisi menu Jadi ketika kami buka Guresu Dining Itu yang ada di cabang Di Kemang Itu dari awal Gue minta sama partner gue Planning tahun 2022 Dia nanya ke gue Bro Planning tahun ini Lu mau ngapain Terus gue bilang Gue mau halal Guresu 100% Jadi Percakapan kapan nih Itu percakapan Akhir tahun lalu Wah Berat tuh Gimana caranya Menarik nih Seru nih Gue gak tau gimana caranya Biar lu yang mikirin Gue mikirin yang lain Karena dia chefnya Karena dia bukan chef Dia bagian Dia bagian yang testingnya Jadi dia ngasih instruksi ke head chef gue Ngulik barang Terus dia cobain Belum nih Kurang rasanya Harus digini-gini-gini lagi Dikulik lagi Di integrasi lagi Kasih bumbu apa gitu-gitu Looknya juga harus sesuai dengan apa yang Standarisasi nya di dia Waduh Berat juga tuh Akhirnya gimana Karena kan sushi itu kan Ini ya Sebuah produk makanan Yang ada unsur seninya tinggi kan Jepang tuh Seninya luar biasa tinggi Ngiris salmon Dan tuna Atau apa tuh Kalau lu gak bener Itu hasilnya beda Kalau lu bikinnya nigirinya Itu gak bener Hasilnya beda Masa sih Bener Gak bisa Lu akan bisa ngebedain Sushi yang dibikin Sama chef yang udah puluhan tahun Sama chef yang baru setahun dua tahun Lihat di Even lihat di youtube How to Cara Bikin sushi Nanti gue undang ke Goresu Dining Ah bener nih Bener Emang kenapa disana dipraktekin Bisa Itu di depan langsung Itu kan konsepnya sushi bar Ada fotonya disini Oh Lihat fotonya dong Oh iya Itu kan konsepnya sushi bar Cuman ada 15 kursi 15 kursi itu Di depan lu tuh langsung chefnya Ini meja segini nih Oke Udah chefnya akan Masak Akan bikin di depan lu Jadi lu bener-bener ngeliatin Proses from A to Z nya Loh berarti ada jam-jaman dong Ada jam-jaman Karena konsep gue kan dining set ya Om Makasih Oh iya itu Bener Jadi berbeda dengan sushi Restoran sushi yang ala kart Yang lu tinggal ngeliat menu Mau ini 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 Itu juga ada servisnya Tapi kalo di yang Di Goresudain ini Gue menekankan konsep Experience Om Makasih Dengan harga yang Affordable dan juga halal Oh Gitu Baru kasih solusi nih namanya nih Karena ternyata Masyarakat kita Muslim Besar populasinya Di Indonesia Itu tuh minat Dengan namanya Japanese cuisine itu Tinggi banget Tapi kesulitannya Karena memang orang Jepang itu kan Gak concern dengan halal kan Tapi minatnya tinggi Mau dibikin halal gimana Ya itu tadi Prosesnya kan gak gampang Untuk dilewatin resepnya Dan akhirnya lu udah melewatin itu ya Sekarang lagi proses untuk Sertifikasi halal Mantap Gue Reseudah halal guys Nah balik lagi tadi Penyelia halal Pertanyaan lu kan tadi Nah berdasarkan peraturan pemerintah Undang-undangnya udah ada tuh Setiap perusahaan Atau usaha Apapun jenisnya Gak cuman FNB ya Tapi misalnya lu punya pabrik Skincare Lu punya usaha Makanan Kemasan gitu Biskuit Atau apa gitu ya Dan lu mau ngedapetin Sertifikasi halal Sekarang kan dipegang Sama BPJPH kan Oke Bukan sama MUI lagi Di perusahaan tersebut Harus ada Posisi atau Profesi Namanya penyelia halal Oh makanya Lu Lihat dong tadi judulnya apa BNSP Certified Halal Supervisor Nah itu buat Guresu Buat Guresu Jadi ketika Gue kan nyari tau ya Gimana sih caranya kita Nah berawal dari ketidaktahuan Ketika punya usaha gitu Harus lu punya kriya seti yang tinggi Tingkat keingintahuan lu yang tinggi Oke gue mau halal Gimana caranya Halal Sertifikasi Oke Terus gue belajar Oh ternyata Sudah tidak dipegang Oleh MUI secara keseluruhan ya MUI masuk ke dalam BPJPH Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal Dibawa kementerian ke agama Oke Gimana caranya Oh daftar lewat website-nya si halal Oke si halal Tiba-tiba jebret Ada satu kolom Nama penyelia halal Apa penyelia halal ya Gue googling Penyelia halal Banyak tuh artikelnya Penyelia halal gitu-gitu Segala macem Cara menjadi penyelia halal Belakar gue aja udah cuy Wah ini keren nih Ilmu itu tuh gak bisa Datang tiba-tiba Harus lu cari Itu bener Allah tuh gak bisa Tiba-tiba nurunin ilmu Lu jadi pinter Gak bisa Itu mungkin ada Momennya Dan kita gak tau itu kapan Tapi lebih pilih Gue lebih pilih Gue nyari tau sendiri Oke penyelia halal Cari Oh ada pelatihannya ya Oh gini Ternyata gue daftar Ada pelatihannya Kurang lebih 4 hari Ada uji kompetensinya Nah BNSP itu jadi gini Di tahun ini penyelia halal itu Sudah diakui oleh negara Sebagai sebuah profesi Profesi profesional ya Berarti gue bisa dong BNSP podcast Radio Bisa kalau ada Terdaftar disana Semua juga bisa Tergantung disana Ada profesinya apa enggak ya Ada ujian ya Ujung-ujungnya objektifnya apa Kenapa perusahaan tersebut Adalah butuh BNSP tadi Oke balik lagi Kenapa sih perusahaan tersebut Butuh penyelia halal Jadi untuk lu Perusahaan tersebut Guresu lah contohnya Untuk Guresu bisa punya Sertifikasi halal Dia harus punya yang namanya SJPH Sistem Jaminan Produk Halal Oke baru lagi SJPH itu tuh semacam manualnya lah SOPnya Oke SOPnya yang sesuai Jadi ketika dari proses Pemilihan bahan baku Sampai Proses produksi Pembersihan alat Penyimpanan Sampai produk tersebut Sampai di customer Itu harus standarnya Halal dan halalan toy ban Yang ngejagain itu siapa Si penyelia halal Penyelia halal itu Sendirian enggak Enggak Nanti dia punya hak Untuk bikin yang namanya Team manajemen halal Team manajemen halal itu Diri dari siapa Dari personil-personil Yang terkait dengan Proses Produksi halal tersebut Wow sekompleksi itu Sak Iya Harus punya SOPnya Jadi udah nih ngajuin nih Lu udah Gue nih sekarang ya Gue resu Gue udah jadi penyelia halal Oke Tahap selanjutnya ngapain Daftar ke Apa namanya Ke BPJPHnya Daftar Nanti Pilih tuh LPHnya LPH tuh Auditornya lah Oke Ada dari MUI Ada Sukovindo Ada dari surveyor Sekarang ada beberapa lagi Tapi sekarang MUI yang lagi banyak kan Karena memang udah Pengalaman udah lebih tinggi gitu ya Nanti auditornya dateng Ke gue resu nih Ngecekin satu persatu Mulai dari bahan baku Proses produksinya Penyimpanan bahan Bahan-bahan mana yang dipilih Proses pembersihan Sabun Nyuci Untuk Pisau Untuk Talanan segala macem Udah certified Udah ada halal belum Sabun cucinya Kayak gitu Terus sampai di customer Kalau di restoran itu Ada aturan dimana Restoran tersebut Adalah punya larangan Untuk Tidak boleh membawa Hewan peliharaan Masuk ke dalam Oh karena itu bisa merubah Dari yang tadinya halal Ada potensi Untuk terkontaminasi Misalnya contoh Gue resu Kalau gue ngebolehin orang Bawa anjing masuk Selesai udah Mungkin aja ada Arliurnya yang jatoh Atau apa Iya Iya Nah standarnya Sampai disitu Oke Kalau kucing Sama Intinya sih Kalau gini Kan kalau konsep Konsep sertifikasi halal itu Kan ada dua faktor ya Halalan Toyiban Halal dan toyib Iya Nah toyibnya ini nih Yang suka mengarah ke kebersihan Higienitas Baik segala macem Ya takut-takut Walaupun bawa kucing Tiba-tiba maaf-maaf Dia buang hajat disitu Jadi gak toyib dong Bener-bener Mantap Mendingan bawa tapir ya Lebih Lebih susah pak Hewanen Masa gak boleh Masa gak boleh Tiba-tiba Siapa yang mau tapir Kemarin Wah ini Kok Masih ada aja Yang bilang bahwa Mungkin DM lo Mengatakan bahwa Ah Belum ada Sertifikasi Halal Atau logo Halal ini Ya itu sah-sah aja ya Sebenernya kan Guys lu denger Awal Sudah sedetail ini Masa masih ada yang bilang Bahwa gara-gara gak ada Apa sih Sertifikasi halal Tapi menurut gue itu tetap penting ya Sebenernya Jadi sah-sah aja ketika orang Banyak customer kami yang Ah kita Kami Gue tungguin Aku tungguin dulu deh Sampai bener-bener ada sertifikasi halal Gak apa-apa Gak apa-apa Berapa lama? Untuk prosesnya itu Paling cepat Lima bulan Lalu udah mengajuinnya berapa lama? Gue udah mengajuin lama Kurang lebih Setelah gue lulus Gue lulus itu baru bulan Agustus Kompeten Secara kompeten Gue penyelah halal itu Karena prosesnya itu Gue Pendidikan kurang lebih Satu minggu Abis dari itu Minggu depannya gue ada Dua minggu berikutnya Gue uji kompetensi BNSP Oke Itu langsung dari yang Kementerian Ketangga Kerjaan Itu sertifikatnya Dua minggu berikutnya Baru sertifikat gue turun Jadi kurang lebih sebulan Ada proses nunggu itu kan gue Iya Dari proses itu Baru gue bisa mulai tahap berikutnya Oke Gue resudah ini Itu kan baru buka 25 Juni 2000? Tahun ini Dah Kok cepat banget Baru tahun ini Masya Allah Kalau yang di Gandaria itu April Sebelum Dua minggu sebelum bulan puasa Oke Artinya udah cukup belum Dengan lo udah membuktikan Bahwa Guresu ini Sudah ada penyelia ya? Penyelia halal Penyelia halal ini Belum cukup Belum edukasi masyarakat Belum cukup sebenarnya Karena memang kan Namanya halal itu kan Sebuah Sebuah proses kesinambungan ya Der Sebuah sistem Oke Dimana Dari pemilihan bahan Contoh Bahan yang gue pilih itu Bener-bener harus yang Toyib Yang halal Gitu Misalnya Gue mesen ikan Ikan kan memang Ya udah halal ya Karena dari laut kan Tapi prosesnya gue Penyimpanannya Apakah penyimpanan ikan itu Bersama dengan Bahan baku Mentah yang Punya potensi haram Oh iya Berdekatan tuh ya Karena kan misalnya Di dalam kulkas gitu Di dalam freezer Potensi udara Kontaminasi itu kan besar Disitu Iya Jadi harus Ada standarisasinya Meskipun dibungkus plastik Sama aja Di plaster Di Ya tetep harus ada jarak Ada gitu-gitu Ada standarisasinya lah Begitu pula dengan Itu tadi Proses produksinya Gimana Orang-orangnya Manpower yang bekerja Disitu kayak gimana Oke Berarti lu jawabnya gimana Gue pengen tau Cara lu meng-counter Para market-market Bukan meng-counter sih Meng-edukasi aja sih Sebenernya Ini mungkin bisa tips Buat teman-teman juga nih Lebih kepada ini sih Yang pertama tuh Ketika lu mau Mendapetin sertifikasi halal Untuk usaha lu itu Apapun itu ya Komitmen dulu yang paling penting Oke Komitmen kalau Memang lu sudah Komit untuk Menghadirkan produk yang 100% halal Itu dulu Sebelum kita ngurusin Atau menjawab Atau Pemenaran kepada customer Sebelum itu semua Oh oke Karena komitmen itu kan Yang satu hal yang kita pegang Core yang bener-bener kita pegang Sampai nanti bisnis itu Selalu jalan dan sustain Komitmen itu yang harus kita hadirkan Karena dalam perjalanannya Namanya bisnis Ada godaan Atau ada pivot Segala macam Yang membuat kita Mungkin aja komitmen kita Jadi goyang Iya Gitu Oke Lalu yang kedua Nah ketika lu sudah punya komitmen Barulah Apa ya harus gue lakukan Sesudahnya Ya lu get in the system Masuk ke dalam sistemnya Apa yang harus gue lakukan Untuk dapetin sertifikasi halal Oke yang tadi Penyelia halal itu harus Syarat utama penyelia halal Harus Islam ya Oh gitu ya Syarat utamanya Iya dong Lah kalau Foundernya ada yang non muslim Iya mendingan kasih ke yang lain Oh oke Either ke yang lain Atau karyawan yang memang bener-bener dipercaya ya Nah itu tuh ya Iya lah halal Islam Harus Islam Karena kan yang ngerti konsepnya Cuman Islam Ya oke Gitu Udah baru dari situ Masuk ke sistemnya Syarat prasyarat segala macam Balik lagi itu nanti akan masuk ke Legal factor ya Misalnya contoh Untuk lu bisa mengajukan Sertifikasi halal itu Lu harus Upload NIB lu Oh Dokumen NIB lu Berarti kan ketika lu punya NIB Berarti lu harus berdiri sebagai sebuah perusahaan PT PT Nah ketika lu pengen dapetin halal Tapi lu belum berbentuknya sebagai PT Ya belum bisa Mungkin bisa kali untuk UMKM UMKM yang kecil kan banyak juga sekarang Cuman regulasinya gue belum tau Karena BPJPH ini regulasinya Masih banyak penyesuaian-penyesuaian Karena masih baru der Hmm Masih baru Gitu Jadi banyak hal yang di update Di update Di update Gitu Oke Nah Lihat dong Lihat dong Lihat dong Gue penasaran nih banyak Lihat yang mana mau dilihat Enggak dong Waduh loh Waduh loh Ini nih Lihat dong Sebelum ke menu ya Tuh sekarang nih Konten-kontennya Masya Allah nih Coba buka deh Thumbnailsnya Ah gak kelihatan Thumbnailsnya kalau di klik ya Atau di bawah tuh gue ngasih lihat Perjalanan gue Ngebangun Guresu sih Berawal dari scratch Nah itu tuh dari konten terkecil itu tuh 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 foto tuh Nah dari Tiba-tiba langsung begitu sih Dari ini nih Ini Januari 3 Januari 2021 Di Bintaro Langgerang Selatan bro Apa Apa formulanya nih Bisa Sampai segede Di Kemang Dan lain-lainnya Nah ini yang digandarian Lagi development Gimana caranya Caranya Produk lu harus kuat Produk base ya Iya produk lu harus bagus Makanan itu Lu gak akan bisa Ngebawa customer Untuk balik Kalau produk lu juga Gak bagus Jadi lu bener-bener harus Yakin Kalau produk lu tuh Bener-bener produk yang Udah top notch lah Udah oke Untuk bisa Untuk bisa repetitif Untuk bisa di order lagi Sama customer lu Oke Harus sampai di titik itu Karena F&B tuh Formula nya menurut gue ya Mungkin ada gimmick Marketing Promotion Segala macem Digitalnya segala macem Oke itu kan untuk Narik customer Untuk datang dan mencoba Oke One day ketika customer itu datang Makanan itu masuk ke mulut Udah Udah Sama halnya dengan Analogi Ngunci akun Instagram Gak gimana tuh Iya kan Jadi kan digunci Biar bikin penasaran Tapi begitu masuk ke dalam Kan abis endorse ini nih Wah produknya nih Di endorse sama artis ini Wah ini nih Ada jam Atau mungkin topi Atau apa segala macem Waduh Akunya digembok Yaudah dia follow dulu deh Begitu ke dalam produknya Taunya fitnya jelek Gak menarik Kehidupan sehari-harinya mungkin Gak layak untuk dilihat Apa segala macem Terus coba deh beli produknya Tadinya produknya juga gak bagus-bagus amat Yaudah selesai Can follow Dan lain sebagainya Kalo makanan tuh gitu Sesimpel itu Kalo memang Ada temen-temen yang memang Mau mulai Bisnis usaha FNB Harus yakin dulu produknya oke Nah gue pun begitu Ketika Partner gue tuh dateng Dan waktu itu juga Dia udah punya restoran Sebenernya cuman Ya Kena pandemi Jadi selesai gitu Gue sempet makan Dan emang Ini produk bisa di scale up Gitu Apakah ilmu gue sudah nyampe Untuk scale up Belum Tapi gue dari point of view Sebagai customer Ini bisa masuk ke mall Sesimpel itu aja Makanan ini bisa nih masuk ke mall nih Proven Iya Kan kita bisa ngebedain ya Makanan mana yang Standarisasi mall Makanan mana yang standarisasi Apa namanya Kaki lima atau apa Rumahan Kan ada tuh ya Kita bisa ngebedain lah Gitu Nah gue waktu itu Bisa nih dibawa ke mall Makanya waktu itu gue yakin Kita mau sekalian gede Gede sekalian Walaupun modalnya kecil Dari kontainer Kontainer berapa fit tuh Eh gak itu tuh Kontainer yang cuman Bukannya 20 fit dong Enggak ini ukurannya cuman 3 meteran der 3-4 meteran lah 3-4 meter 4 meteran kurang lebih Modal berapa 20 juta Enggak Modal gak segitu Kalau Modal lebih sih Untuk ngebangun ini nih Satu ini Sama Ngekonsepin logo Dan juga packaging Segala macem Udah tembus Ya Ratus sih udah ada Ratus Ratus Terus bagaimana temen-temen Yang mulai dari nol Sa Bagaimana mulai dari nol Gini Mulai dari nol kan macem-macem ya Ada yang mulai dari nol Yang emang Gue gak bisa masak Gue Bukan gue yang masak Jadi F&B itu bukan sesuatu yang emang Lo harus bisa masak Iya Tapi apakah Lo bisa bukan lo yang masak Bisa Lo cari partner yang emang Bisa masak Atau dia punya produk Yang dari mana itu produk bisa dijual Ya Karena Namanya F&B itu dia akan Bisa lo jalanin sendirian Bisa dengan partner Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan Kalau lo sendirian Lo yang masak Menu-menu lo Idealisme ya terserah lo Ya kan Lo gak perlu mikirin Partner lo akan berpikir apa Segala macem Tapi ketika lo punya partneran Ada hal-hal lain tuh Lo harus bisa Lo harus bisa bijak Bagaimana komunikasi dengan partner lo Ngebaca dia kayak gimana Karakter dia kayak gimana Karena ketika bisnis Temen nongkrong tuh bisa berubah Wataknya 180 derajat Ketika bisnis bareng Iya bener Kan Rasul udah nyampein ke kita juga tuh ya Oh gitu ya Aduh bro Jadi Kalau aku pengen tau Karakter seseorang Ajaklah Safar Wow Kelihatan 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 Tiga hari lo ginep sama gue Naik mobil Perjalanan jauh Ada yang emosian Kelihatan Ada yang ngemanja Kelihatan Nah masing-masing kan punya tantangan tersendiri tuh Ketika lo punya partner Ya lo harus bisa Ini partner ini satu visi Gak sama lo Dia percaya gak sama lo Percaya yang paling penting ya Kalau gak percaya susah Partner tuh harus saling percaya Trustnya tuh paling penting tuh Kalau di Guresu Trust itu nomor satu Kita harus percaya Percaya dulu sama tim kita Karena pintu masuknya Jalan itu bisnis ya Dari saling percaya Saling percaya Itu gerbangnya tuh Karena kalau gak percaya Operasional berantakan Oh iya Gitu Udah saling Ya tuduh-tuduhan lah Segala macam Rame tuh Nah percaya Nah gak punya modal kan Nah modal ini kan bisa didapetin Dari banyak hal ya Misalnya kayak yang sekarang nih Gue lagi ngerintis satu Unit bisnis yang lain Gue gak ada modalnya Apaan tuh Ada deh nanti Apaan sih Enggak di luar Di luar ini Tapi kore masih sama Japanese Oh Itu nantilah Gue gak ada modalnya Tapi bisa gak Gue bawa itu ke Ke investor Bisa Selama produknya ada Proven Dan bisnis plannya jelas Terus juga strateginya jelas Gue bawa proposal Bisa Nah ini makanya Ketika lu gak punya Duit Apa hal yang bisa Lu jadikan itu sebagai Value lu sebagai seorang individu Ya Gitu Itu tadi Gue gak punya uang Oke Gue punya apa ya Otak Gue punya ilmu Oh gue bisa bantuin marketing Gue bisa ngedesainin logonya Jadi bagus Ini tuh Gue bisa design produknya Tips dari nol Ternyata bisa Berarti kan kalo gak bisa Andanya yang males Jangan-jangan Entah males Emang belum ketrigger aja ya Gitu Karena ada banyak hal juga Faktor orang Mau mulai bisnis tuh Mungkin karena takut Bisnisnya pernah gagal Lu kan pernah kebahas di Di konten sama bapak-bapak ID kan Iya betul Banyak tuh faktor-faktornya Nah itu Itu kejadian semua di gue Gue takut Gue pernah gagal bisnis Takut Oke Terus Tapi apakah itu akan mengubur mimpi gue Tidak Oke Mimpi tuh kan cuman pingsan doang tadi Kalo kata Panji Iya bener Nanti siapa tau Suatu saat nanti dia akan bangun ya Dan berkata bahwa Dalam bentuk penyesalan Nah gue gak mau dalam bentuk penyesalan itu Mantep Menu-menunya dong sa Ada apa ya sa Gue penasaran sa Ada di Di Guresu nya dong Coba di Guresu Di atas ada gak ya Foto-foto produknya lucu-lucu amat Yang menjadi unggulan dong sa Ini kalo ini yang di Gandaria nih Ini awal-awal nih kita fotonya Jadi gini Ketika packaging ini tuh Packaging itu tuh der Awal tuh Jadi bener-bener segitu seriusnya Designnya Orang ketika ngeliat Ih apaan kok lucu banget Ketika dibuka Wih Susi nya kok lucu Ketika masuk ke dalam mulut Uh enak banget Repeat order First impression itu tuh Yang sulit tuh dibuka Harga memang Bersaing ya Maksudnya Ini bukan Bukan harga yang 40 ribu ke bawah der Berapa? Jualnya 85 ribu ke atas 85 ribu ke atas Karena memang Bahan-bahan yang kita Yang kami kasih kesini Bener-bener yang Ikan salmon Itu bener-bener gue bawa langsung dari Kanada Kanada sama Eropa Itu bener-bener fresh Segini nih Satu ekor tuh 3-4 kilo Lo ngimport dimana? Ada suppliernya Oh oke Ikan fresh Restoran Rata-rata Restoran Bintang 5 Yang ada di hotel-hotel Restoran Jepang ya Yang ada di mal-mal Itu mereka pake Ingrediencenya kayak gitu Oh berarti ini Solusi ampuh Untuk makan Masakan Jepang Iya Dengan harga Affordable Tapi kualitasnya Guresu Apa artinya? Rahmat Masya Allah Jadi Guresu itu Guresu itu sebenernya Berasal dari kata Bahasa Inggris Grace Grace itu artinya Rahmat Oke Orang Jepang Gak bisa ngomong Grace Bilangnya Guresu Gitu Guresu Berasal dari manakah itu nama? Istri gue noan kah? Lagi kita keliling-keliling Lagi pandemi Kan gak bisa kemana-mana Keliling aja nih mobil Jakarta kan kosong Cari-cari aja nama dulu Terus nemu Googling-googling Ada nih namanya Namanya apa? Guresu Grace Namanya bagus banget ya Rahmat Semoga kita bisa Ngebagiin rahmat Ke banyak orang Bahagia segala macem Lewat makanan Semoga usaha Anda-anda semua disini Dirahmatilah Allah Amin Masya Allah Tetep ada Menuh-menuh sushi yang pada umumnya Tetep ada? Ada Sashimi gitu-gitu ada Sashimi ada juga semua? Ada Mau yang chicken katsudon tuh ada Oke Sushi yang nigiri Yang otentik Yang cuma nasi Sama irisan salmon gitu Mentah itu ada Banyak Justru memang yang di dining ini Banyak yang otentiknya Oke Dimana aja sih Kemang? Jalan Kemang Timur Jadi kalau misalnya dari pejadian Andalan-andalan KFC MacD Dari MacD masih Tergantung Lu bisa kalau dari MacD Bisa lewat Kemang Utara Bisa langsung belok Lampung Merah Kiri-kiri Ikutin jalan Kemang Utara Terus? Nanti ketemu pertigaan Yang sebelah kirinya ada masjid Lu ke kanan masuk ke Kemang Timur Oh masjid yang kerame-kerame gitu? Iya Langsung ke kanan 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 tuh Itu udah jalan Kemang Timur Kan lurus sampai ketemu KFC Yang di pertigaan Sampai lurus lagi Oh ke arah Ampera Ke arah Ampera Oh yaudah Terus Ampera pertigaan Lurus lagi? Sebelumnya Jadi udah belok kanan yang tadi Kemang Timur Sebelum KFC Oh ke KFC Oke Ini dari arah mana lagi nih? Jadi lupa nih arahannya nih Dari Masjid Keramik Oh Masjid Keramik Kemang Timur Kanan Lurus Nanti dia ada sebelah kanan Oh Gitu Kalau dari KFC Berarti kan masuk dari Arah Ampera Nanti dia ada sebelah kiri Dekat Abu Nawas restoran ya? Abu Nawas masih Kemang Utara Masjid Keramik Utara ya? Masjid Keramik Utara ya? Masjid Keramik Utara ya? Oh oke tuh Kecil tempatnya cuma ada 15 seat Tapi ada Musholanya Eh bagus Walaupun cuma buat satu orang ya Iya bagus Itu ada lambangnya tuh Di atas tuh Itu Mushola tuh Oh iya Berapa sekarang Amser Saya izin boleh keluarin kalkulator Sakti saya ya Aduh gak enak Enggak Enggak Inspirasi temen-temen Kalau kamu juga gak apa-apa Tapi kalau bisa ayo Gini aja deh Itu gue hitung dari Per person ya Kalau konsep Makasih itu Per person kurang lebih Yang average itu Rp299.000 Oke Itu per person Itu all you can eat? Bukan all you can eat deh Jadi gini Gimana sih konsepnya? Lu bayar nih Lu bayar tuh buat bayar kursi Jadi ketika lu duduk Nanti chef itu akan Menyajiin dari Appetizer Datang lagi Ada 12 set Dan bisa milih menu gak? Gak bisa Kalau makasih lu pilih itu Harga Rp299.000 Oke Exclude tax and service ya Total-total Rp358.000 lah Pajak 10% Sama service 10% Terus? Gitu Lu udah nih bayar Satu kursi jebret Udah Lu tinggal duduk manis Ntar chefnya akan Nguarin satu persatu Nih Iko seru sih Makan Habis Datang lagi misalnya Maguro tataki salad Namanya salad Datang makan Oke sekarang kita masuk ke sashimi ya Nanti datang tuh sashiminya Beberapa slice Ada salmon Ada maguro Tuna ya Terus misalnya ada taco Gurita Oke Datang juga tuh Atau misalnya ketika lagi Gue tuh gurita yang atas yang warna merah yang Apanya namanya yang kecil itu Baby gurita itu Iya ada Itu enggak Itu enggak Baby oktopus Itu enggak Itu kita enggak keluarin Itu keluarinnya di sushi Oh oke Yang kita keluarin beneran yang oktopus Yang gede Bener-bener yang gede gitu Terus ada misalnya kita Memberdayakan Ikan lokal juga Namanya Bawal Bintang Gitu dong Di Kepulauan Seribu kita ambil Dari penangkarannya disana Itu enak juga tuh Warnanya Gradasi merah putih gitu Seru Nah itu dari sashimi Nanti masuk ke nigirinya Nigiri tuh sushi yang Begini-begini tuh Nah kita taruhin Tersatu-satu Sampai nanti ke Dessert ditutup buah Begah juga ya Begah der Kenyang Kenyang banget Orang tuh di nyampe disana Kalau enggak kenyang Kenyang banget Enggak ada yang enggak kenyang 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 banget Berapa sehari itu Kira-kira untuk memotivasi Temen-temen semua Seatnya ada 15 299 x 15 Full nih ya Oke Nah terus Satu hari gue ada 4 slot 4 kali Oke jadi ganti-ganti Itu per jam ya Tadi lu bilang apa gue kan Karena ada 4 slot Jam 12 sampai jam setengah 2 Ntar mulai lagi jam 2 Sampai jam setengah 4 Oke Mulai lagi jam 4 Sampai jam setengah 6 Oke Nanti mulai lagi malam Jam 7 sampai jam Setengah 9 malam Oke ini udah nih Kali 4 nih slot lo Sehari Sehari Terus setiap hari full Setiap hari full apa gimana Keisi itu Ya ada Jumat Sabtu Minggu tuh Rame terus Berarti 30 hari tuh keisi juga Kita full Kita enggak ada tutupnya Kali 30 dong Oh Sebulan dari itu doang Ya kan belanjanya juga mahal 538 Ya jangan disebutin dong Berarti dia Laris manis nih guys Wajib dicoba nih Jangan disebutin dong Dari yang meja doang Saya masih belum apa-apa Dibanding yang udah besar-besar Der Ya tapi kan Halal sak Halal Yang besar-besar kan Haram Bukan haram Ini cuma ada di kalangan penyer-penyer doang nih Cuma gue yang ngerti disini ada sekian tamu lo yang pernah lo dateng disini Gimana ngeberesin apa yang lo udah ucapin Itu mungkin kayaknya akan menjadi tugas co-hostnya bapak nanti nih Buat jadi co-host di podcastnya kasih solusi Harus siap untuk ngerapiin apa yang diri sampaikan Harus bisa tau Oh bahaya nih bahaya nih Berapa kali diserang kan Harus pinter ngerapiinnya Iya iya betul Tuh contoh tuh temen-temen Ini kabar baiknya ya Kalau temen-temen misalkan pengen tau Betul Iya kan Dunia penyari-penyari seperti apa Ini ada wadah yang luar biasa Yuk ikutan yuk Podcast kasih solusi mencari co-host Mantap Ini dipersembahkan oleh SBC Skin Wow Itu skincare tuh yang begitu kita pake tuh Muka kita bersih Oh iya iya namanya juga skincare kan Perawatan wajah namanya juga Kalau makin beleneknya jangan dipake dong Iya itu tuh Nah artinya kita lagi bagi-bagi total hadiah 17,5 juta rupiah Wow Itu jadikan bonus ya bukan tujuan ya sekali lagi Iya betul betul Tujuannya adalah yang pertama Pastikan mungkin lu ingin mencari nafkah nantinya Betul Namun personal brand Ilmu yang paling penting Ilmunya Karena mungkin aja yang daftar Dia punya potensi Tapi memang dari dulu cuman Bermodalkan mimpi dan keinginan aja Nah ini cocok nih Gak punya wadahnya Setuju Seperti yang obrolan tadi Esa kan ngantrenin kita kan Karena yang namanya Kita harus bertumbuh Bermimpi Kita harus mendevelop diri kita Improve dan lain sebagainya Artinya Mungkin temen-temen disana punya bakat yang luar biasa Seputar hosting Apa segala macem Saatnya waktu yang tepat Untuk ikutan ini nih Nih bayangin lu duduk disini Sebelah gue Kohos Ngehosin bareng narasumber Seperti kaya saya ini Dan kerja lu diem aja Ya jangan kan lu kohos Iya bener Harus ikutan aktif Tuh minimal ada belakang lah Jangan ada belakang Minimal ngadep kiblat lah Biar agak bagusan dikit Nah yang kayak gitu-gitu tuh penting tuh temen-temen semua Duduk disini Ngerapiin omongan-omongan saya yang kira-kira menyerempet Dan kan ketemu juga peluang ini sama Ya mungkin orang-orang penting Betul Kayak kemarin kan gue sempat hadirin juga ya Masya Allah gitu kan Ex-menteri ESDM Ngebangun networking itu penting ya Buat kita nge-develop diri kita Atau mau mulai bisnis pun Networking itu Ya kita gak tau nanti akan dipertemukan Ke siapa Si Laturami itu akan terjalin kemana Nah itu mungkin bisa salah satunya Pintunya lewat Menjadi Kohos dari Kasih Solusi Lu kan bisa dibilang Lu kan orang di radio Lu juga Lu tau lah dunia penyiaran Lu juga produser nomor satu Jangan gitu dong Permahal di Indonesia Aduh bapak Coba Lu kan dia produser gue by the way Ciri-ciri atau kriteria Yang memang nanti dipilihkan By the way Yang ngejurin gue sama Steny Agustaf Wow Waduh Steny juga pro banget tuh Iya Namanya coba Bocorin dong Sa Menurut lu Lu kan lu dari sisi teknis deh Oke Dari sisi teknis yang pasti Dia mengerti bagaimana struktur bicara Oke Konteks bicaranya dia harus paham Karena orang mungkin aja Ketika ngomong biasa Dia bisa ngomong dengan lancar Tapi ketika udah berhadapan dengan mic Seperti ini Iya tuh Ngeblank semua bisa Ketemu kamera Ketemu lighting Dia bisa fokusnya hilang tuh Tiba-tiba langsung cengok aja udah Nah dia harus bisa itu tuh Oke Bisa fokus disitu Dan bisa mengerti Konteks obrolannya Dan yang berikutnya Knowledge juga penting Karena ketika lu Zero knowledge Dan lu tidak punya pengetahuan Tentang siapa yang lu mau gali Siapa yang lu pengen tanyain Narasumbernya siapa Pun secara knowledge Yang lu punya pun Lu masih kurang Better juga lu harus punya Knowledge ini penting nih Lu digging Cari informasi sebanyak mungkin Oh reset ya Resetnya juga harus oke Oke Jadi gak melulu cuman ngobrol Tapi ngalor ngidul Tapi gak ada isinya Nah Gak oke juga kan Artikulasi gimana sih Artikulasi penting Tapi itu bisa dilatih lah sebenernya Oke Bagaimana kelancaran kita berbicara Bagaimana kita memadu-madankan satu kata Dengan kata berikutnya Menjadi sebuah kalimat yang utuh Yang menyenangkan untuk didengar Kita bisa memainkan feeling Atau emosi di dalam obrolan tersebut Naik turunnya nada Artikulasi Intonasi Banyak Tapi itu kan bisa hal dipelajari Kalau nanti Udah di coaching sama lu Dan juga Bang Steny Masya Allah Esa kalau ngasih penyuluhan Daging sekali ya Penyuluhan Posyandu kali ya Oh sorry Berarti lebih kepada Mentoring Penyuluhan Anda kok gak terima sekali sih Menyuluhan nih Orang tua supaya makan bubur kacang hijau Daripada kacang hijau Mendingan kita coba makan susi Kita bahas lagi nih ya Tapi terlepas dari Omset Gak semua Gak semua yang haram Maksud gue tuh Yang lainnya kan Haram Yang tidak bersertifikasi Tapi belum tentu juga Yang tidak bersertifikasi Yang pake mirin deh Ya Yang raman nih omongan gue nih Ada Banyak Berarti kan haram kan Mirinnya ya haram Restorannya Aduh Ya restorannya ya Kalau dia di bahan tersebut Di menu tersebut Gak pake mirin ya Boleh dimakan ya Tapi untuk dapet Sertifikasi halalnya Gak bisa Satu wajan Satu loyang Tergantung jenis makanannya der Lo mau Chinese food Atau Japanese Atau Western kan Atau Indonesian beda Konteksnya balik lagi Kemana dulu Gitu Gue kan gak pake wajan ini Tapi kan Banyak tapinya lo Ini udah berapa lama sih Dari tadi kita Yaudah langsung aja deh Dateng deh Ya alamatnya dong Bio-bio-bio Jalan Kembang Timur Nah itu bawa bio-bio Nomor 39B Gue punya kapal juga tuh Nguarin kapal Kapal isinya sushi semua Kapal Kapal gede Lihat aja ke bawah Siapa yang tau lebih lanjut Langsung dateng sana aja Follow juga dong Iya dong Tenang aja Eh follow dong Eh follow Ntar abis itu unfollow ya Pas dia udah pulang Tenang aja dan Gak apa-apa diri Masih banyak followers yang lain Followingnya cuman 4 Siapa aja sak Ya gue Sama Anka Sama Istri partner kami Waktu itu ada juga Cuman 4 Kapitalis Yang apa yang juga follow Banyak-banyak sih der Gue aja juga sama sih gitu Iya kan Founder kan Iya kan bisnis masalahnya Kecuali kalo akun pribadi lah Parah Oke lanjut Kita bahas apa lagi Daripada dragging nih Langsung aja ya Kita samperin aja Langsung ke Kemang teman-teman Eh besok deh Gue insya Allah mampir nih Kabarin gue ya Iya siap Nah balik lagi tadi Intinya memang Ini adalah Bentuk dari manifestasi Sebuah mimpi Gitu Jadi apapun Keinginan lu Yang pengen lu capai Terlepas dari bidang lu Yang lu suka gitu Manifestasi itu penting Menurut gue Oke Ketika lu sudah Menjadikan itu Kedalam pikiran lu Nih otak nih Pemberian Allah ini gak main-main loh Dia bisa akan Kan kita selalu berpikir ya Semesta nanti akan Ngebawa sendiri Iya kalo buat orang yang Gak percaya Allah ya Bisa kali yang ngomong semesta gitu Tapi kan ini kan udah Urusannya Allah ya Mantap Gitu Ya Nanti akan gerak sendiri tuh ntar Ketika Ketika Kita punya keinginan itu terus Kita manifest terus Kedalam otak kita Karena ketika kita Masukin ke dalam otak ini Badan itu akan bergerak Dengan sendirinya Tanpa kita sadar Kita sedang menjalani Atau sedang berusaha Untuk mendapatkan mimpi kita Gitu Gue resu tuh segitu Seriusnya nge-develop Konten-konten Digitalnya Sosialnya Kalau bukan Apa yang namanya ya Kalau gue dan Anka Tidak Terjun di dunia digital Sebelumnya mungkin Gak akan kayak gini Iya memang Emang Lagi-lagi Rasulullah SAW juga Mengajarkan ke kita Bahwa Kerjakan sama yang ahlinya Sama yang ahlinya Iya berarti kita harus Mendalami lebih dalam Mengenai kayak begini kan Betul Jangan setengah-setengah Kalau emang misalkan Tadi lo gak Gak punya kemampuan Di bidang yang gini Ajak orang Untuk yang di bidang tersebut Kayak tadi misalnya Gue gak bisa bikin sushi gitu Yaudah Partneran Kayak gitu Ada head chef gue yang Chef bisa gak dibikin gini Jangan pak Ini memang harusnya Seperti ini Karena kulturnya Jepang Begini-begini Oh gitu ya Oke kita jadi belajar Masya Allah Kultur Jepang loh Berarti ada menu dorayaki ya Gak ada pak Gak apa jadi tiba-tiba Doraemon lu masuk Kita kasih solusi